Intro Ratusan nelayan di Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan akibat terjadinya kedangkalan dan penyempitan muara sungai Kurung Cangkoy sebagai jalur keluar masuk bot nelayan menuju ke laut maupun ke tempat pelelangan ikan. Persoalan dangkalnya muara Kurung Cangkoy ini pemirsa sudah terjadi bertahun-tahun namun hingga kini tak kunjung ditangani oleh pemerintah setempat. Tidak hanya mengganggu aktivitas para nelayan untuk mencari rezeki menangkap ikan di laut. Dangkalnya muara juga mengakibatkan sebanyak 4 kapal bot nelayan hancur karena bot kandas akibat tersangkut dan dihantam ombak. Banyaknya para nelayan yang tidak melaut ini juga berdampak pada stok ikan di pasar TPI melabuh berkurang. Bahkan para nelayan yang nekat melaut terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melansir hasil tangkapan ikannya menggunakan bot kecil. Panglima Laut Kecamatan Johan Pahlawan, Amran Johan, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan permasalahan dangkalnya muara Kurung Cangkoy tersebut kepada pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Namun, geluhan mereka tidak mendapat respon sama sekali. Bahkan terkesan diabaikan. Ini kandas. Ini buktinya kandas. Nah, ini contoh. Bukul keluar. Ya, dengan taris ni busi ke bot besar. Kalau enggak, kan besok jemak, kan bisa keluar. Waktu pasang turut, kapal motor masuk. Begitu masuk kandas. Air arus berneras, langsung diuntar balik. Untar balik, tetap berat, bukan pecah. Selama dalam tahun ini, empat unit sudah hancur. Langsir. Langsir melalui bot kecil. Kan, biaya ada ni, ya kan? Biaya, seandainya kalau selamat masuk muara di dangkal. Kalau enggak semak, contoh bot kecil tadi, ya kan? Banyak nelayan yang enggak bisa ke laut. Contoh gelombang pasang. Tambah dangkal ini lagi. Yang ini sudah tambah ni, sudah satu bulan lebih ni. Banyak yang enggak ke laut. Kami harap mungkin ke depan. Mereka bupati ini yang terbaik Aceh Barat, ya kan? Yang terbaik dari Mindagli. Supaya tampakkanlah betul-betul. Kami bukan mengharap yang besar. Keduli terhadap nelayan dari sini. Para nelayan meminta kepada penjabat Bupati Mahdi Effendi untuk tidak menutup mata terhadap nasib para nelayan. Mereka berharap Pemda segera mengambil langkah untuk melakukan pengerukan kedangkalan muara agar para nelayan bisa kembali melaut untuk meraih rezeki seperti biasanya. Dari Aceh Barat, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh. Selamat menikmati.